Kasus pemukulan yang dilakukan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri terhadap Taruna Akademi Militer, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo membentuk tim investigasi. Tim ini nantinya akan mengusut rektor dan juga petinggi kampus, sementara lima Praja pelaku pemukulan sudah diberhentikan secara tidak hormat. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo membentuk tim investigasi untuk menelusuri kasus pemukulan yang dilakukan Praja IPDN terhadap Taruna Akademi Militer. Rencananya selasa siang, tim investigasi akan memeriksa rektor, wakil rektor, serta pejabat kampus IPDN lainnya. Setahun yang lalu kami sudah menyampaikan sikap, kalau ada Praja IPDN berkelahi, memukul, adanya masalah-masalah susila di kampus, adanya narkoba, ya dia harus diberhentikan dengan tidak hormat. IPDN telah melakukan sanksi berupa pemencatan terhadap lima Praja yang memukul Taruna Akademi Militer tingkat 2 pada 23 November lalu. Lima orang Praja yang diberhentikan diantaranya FD, AD, FJ, NW, dan PA. Satu orang diantaranya merupakan Praja tingkat 4 dan empat orang lainnya Praja tingkat 3. Namun pihak IPDN membantah bahwa adanya perkelahian antara Praja dengan Taruna Akademi Militer dalam acara kunjungan tersebut. Yang lebih utang lama begini adalah melakukan body contact ya. Body contact tuh bisa nyentuh gini bisa, tapi yang sebenarnya tidak mukul jelas, tidak mungkin. Saya bilang tidak mungkin terjadi, mungkin body contact, itu yang saya berhentikan. Karena kami sudah prinsip, apapun terjadi, dia body contact terhadap adik kelasnya, kita proses dan kita berhentikan, sesuai dengan arahan menteri. Kasus kekerasan di kampus pencetak pamong pemerintahan ini bukan yang pertama terjadi. Wacana pembubaran sering dilempar, namun pemerintah terus mengevaluasi untuk perbaikan IPDN di masa mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.